Kembali saya Sandi Priawan, Anda menyaksikan di Jawa Tengah peredaran obat-obatan terlarang yang semakin marak di Semarang membuat polisi bekerja ekstra keras untuk menangkap para pengedar. Kali ini, tim Elang menangkap dua orang pengedar pil eczimer atau pil koplu meski sempat berhasil kabur dari kejaran. Informasi selengkapnya dalam Operasi Mandali. Ada 100 butir, ada 10 butirnya, ada 10 butirnya, ada 10 butirnya. Pengemban misi melindungi dan mengayomi masyarakat, jadaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegangan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Menyicir hingga sudut kota demi menciptakan suasana kota yang aman dan terkendali. Tak hanya di sekitaran pusat kota Semarang, tim Elang mulai memperluas area buruan. Menginjak tengah malam, tim anti kejahatan kota Semarang mengarahkan tunggangan yang menuju wilayah ngalian. Saat keluar dari kawasan Bukit Semarang baru, tim Elang dikagetkan oleh dua pemuda yang tiba-tiba tancap gas saat melihat kedatangan petugas. Karena hibuan tak diindahkan, arti kecerkejaran pun tak terelakkan. Selama hampir setengah jam, petugas akhirnya menangkap kedua pria tadi. Setelah digeledah, polisi pun akhirnya paham kenapa mereka tak mengindahkan peringatan yang diberikan. Bayangkan saja, ada 150 pil eksimer atau yang biasa disebut pil koplo ditemukan di sagu mereka. Seorang pelaku ternyata masih di bawah pengaruh pil koplo. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab terbata-bata olehnya. Usut punya usut, ternyata kedua pemuda tersebut pengedar pil koplo yang hendak menjual di kawasan BSB. Pil, tadi sempat ditendang tadi. Ya dia mau nendang, terus saat tendang juga ya. Lari, sempat jatuh. Kalau nggak tahu apapun, temenmu nih bawa seperti ini. Kamu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ini apa? Menurut kalian apa? Ini apa menurut kalian? Eksimer. Kalian beli di mana? Kalian beli berapa buji? Berapa putih kalian beli? Segini, baru beli kalian. Kapan kalian beli? Nggak mungkin dah lama. Belinya di mana? Siapa namanya? Siapa namanya? Sebutin. Namanya siapa? Jadi kamu punya mulut bisa-bisa. Siapa namanya? Siapa? Eh, namanya siapa? Yang keras. Cepat telan, langsung telan. Banter, ngomongin banter. Namanya siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya yang jual? Siapa? Kamu janjian di mana? Janjian kamu tadi di mana? Kamu beli berakan di mana? Jatih Sari. Di mana? Jatih Sari. Kau beli berapa? Satu ini berapa? Hah? Berapa? 15 ribu yang satu kecil ini? Kamu beli 10 biji ini? Sudah. Satu biji 15 ribu. Oh, satu kecil. Satu ini kecil ini 15 ribu. Kamu beli 15 biji, berarti 50 ribu. Kalau kamu jual berapa jadinya? Satu ini berapa kamu jual? Berapa kamu jual? Kembali何 SER PRACULU KAMU fun liz tab. Hah? Nggak mungkin, sama. Kamu harus cari untung. Berapa kamu single? 15 ribu.. Berapa kamu? Berapa? Berapa kamu jual? 23 ribu. 24 ribu. 24 ribu, 24 ribu? Atau 30 ribu? Pak, udah berapa lama jual kayak gini? Barusan. Enggak mungkin kamu jual barusan ya? Enggak mungkin, kamu saya kejar seperti itu, Pak. Sebulan. Sebulan? Ah, mau seminggu sebulan. Apa setahun udah jualan? Umurmu berapa? 27 tahun udah jualan seperti ini. Kamu sekolah apa enggak? Sekolah gimana? Bilangin kepala sekolahmu nanti. Kamu keluarin kamu. Masih sekolah SMK jualan seperti ini. Ternyata masih sekolah SMK. Tapi saya enggak tahu kamu. Kamu masih ngelawan. Kalau kamu enggak tahu, kasih tahu dia. Kamu suruh berhenti. Kalau kamu enggak tahu. Saat diinterogasi, sebuah panggilan muncul dari telepon genggam tersangka. Tugas selalu berencana menjebak pembeli barang haram tersebut. Janjernya bisa di mana? Cepat nanti. Tidak tahu kok. Aku enggak tahu apa-apa. Jadi ditunggu aja dong. Naik motor sipil aja orang sipil aja. Ya, ya, ya. Karena nanti dipansi orang yang pakai bebas. Ini ada 10 paket ini. Tadi cerita apa namanya pengejarannya gimana? Berarti kita melewati DSB tadi. Ada yang naik 2 motor anak muda. Dipanggil. Tidak malah larikan diri. Agak melakukan perlawanan. Mau nendang tim lang. Akhirnya dilombokkan sama tim lang. Akhirnya dapat. Ini barang buktinya ini. 10 paket. Ada tempat janjian juga ya? Iya. Ini mau janjian ada dipancing sama anggota. Biar untuk janjian buat membelinya ini. Nah ini ini berarti tan. Kita kembangkan nanti. Selamat. 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 Selamat.